assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan bus NTTS trans ya ini ini adalah PO salah satu PO yang berasal dari kota ponorogo dengan menggunakan ciri khas reyok yang berada di bagian tengah liverynya dan untuk modnya ini sudah pernah kita review ya untuk mod bus NTTS ini dan untuk liverynya juga sudah kita review nah dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan ya menggunakan bus NTTS trans nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya dan sebelumnya jangan lupa subscribe juga dan like juga ya semua video saya supaya channel ini terus berkembang dan lebih lebih ke depannya Oke teman-teman langsung aja kita jalan ya ini kita di depan ratu mart ada Raja Mart dan juga ratu martwi jadi pelesetan dari nama Indomaret dan juga Alfamart ya yang ada di busit ini dan untuk busit yang kita gunakan ini busit versi 404 ya bukan yang terbaru jadi untuk terminal Semarangnya ini masih model lama ya jadi masih seperti itu namun untuk secara sekilas tata letak dari kotanya itu masih sama ya untuk kota Semarang ini dan entah ya nanti apakah ada update-an lagi di busit versi selanjutnya itu ya di 412 atau di 41 plus ya yang biasanya itu kalau 41 tanpa titik di belakangnya itu menandakan bakalan ada fitur baru dan misal ada rombakan web baru atau fitur seperti yang kemarin itu ada kon yang bisa ditabrak ya atau rambu-rambu yang bisa ditabrak gitu dan busit sekarang itu untuk apa ya istilahnya itu kodenim itu sudah ini udah banyak digunakan ya di busit versi 404 maupun yang terbaru di busit versi 411 ya dan itu banyak juga yang memasang eh ini nggak bisa diirim dong Aduh salah jalur ini kita mundur lagi teman-teman karena salah jalur ya dan ini kita berada di map kudis ya Hai jadi kotanya itu mungkin seperti ini ya mungkin karena saya juga belum pernah nggak kudis ya jadi karena jalannya agak sempit ya di sini wih mantep banget ini untuk mapnya kita jarang sekali ya untuk perjalanan itu lewat sini ya teman-teman jadi biasanya kan kita kalau perjalanan mungkin ini ya map Sulawesi atau Kalimantan nah ini kita lewat melewati kudus ya ini dan untuk modnya ini dari Masangasa Putra dan juga favorit matiwannya dan untuk statusnya ini free ini adalah varian yang pariwisata jadi tidak ada toiletnya ya dan menggunakan Hino RM280 yang tentunya sudah Euro 4 ya kalau nggak salah dan ini bisnya keren banget ya kelihatan gagah gitu loh dan untuk perbandingan jet bus lima dan juga jet bus tiga itu perbedaannya itu sangat rasa ya kalau dari interior itu dari spionnya yang berbeda dan juga untuk pandangannya lebih luasa namun untuk bodi itu saya lebih ini kayak masih sedikit lebih suka di jet bus tiga ini karena apa ya entah kenapa memiliki ciri khas yang sangat mencolok dan juga lebih rek dipandangnya mungkin karena jet bus tiga ini adalah salah satu bodi ini ya paling banyak digunakan ya buat pariwisata maupun nakap dan juga banyak sekali variannya mulai dari yang generasi 123 terus ada juga yang versi terbaru seperti F17 SDV dan masih banyak lagi ya walaupun kadang itu kalau selendang voyagernya ini agak menutupin pandangan penumpangnya terutama bagian depan namun kalau estetik kan dari depan atau dari luar ini mantep banget ya untuk bodi luarnya ini namun ya gitu untuk bodi dalamnya itu karena topinya ini masih agak menutupi ya mungkin bagi salah satu penumpang itu kayak mengganggu banget ya untuk pandangannya tuh mantep banget ya dan apalagi maksudnya udah 3D gitu ya jadi misal digunakan di situasi berapapun ini masih enak banget ya untuk digunakan dan walaupun ini 3D untuk bagian atasnya ini semacam kipas itu juga bisa bergerak ya jadi sangat mantap sekali tuh ini spek pariwis banget sih jadi sangat mengkeran ya bagi teman-teman yang suka bus pariwisata waduh ini itu terknya kenapa ya tutupnya please mantap ini apalagi ditambah posit ini kan untuk bayangannya itu sudah bisa ke bodi ya kalau kedulukan belum bisa jadi kayak misalnya kita di tempat keduh itu bodinya belum bisa gelap ya dan sekarang itu sudah bisa jadi itu adalah fitur keren sih jadi menambah nyaman buat kita untuk bermain gitu oke dan ini kita sudah sampai di ini ya ikon dari kudus ini ada apa ya selanjutnya tuh kudus kota kretok ya kalau nggak salah nah ini dia buat warga kudus ya toh ini ada jembatan ya kretok itu adalah jembatan kalau dari bahasa jawa ya untuk ini jembatannya itu ada tiga namun yang difungsikan yang pinggir ya yang tengah ini enggak jadi seperti ini untuk mantap banget ya apalagi ini bodinya itu enggak limbung dan menjadi sangat mantap banget buat temen-temen misal kalau suka pariwisataan ingin bodi yang lempeng gitu ya ini enggak mudah limbung ini cocok sekali buat kalian coba ya ya walaupun untuk link downloadnya itu entah ya sekarang itu masih ada atau enggak namun ini masih enak banget buat digunakan gitu ya dan kita akan cari tempat untuk pemberhentian setelah loadingnya berikut ini ya nah ini dia loading map entah ya nanti busitnya itu apakah akan ada update lagi atau tidak kita tunggu saja karena di busit versi 411 ini masih ada bug ya sesuatunya adalah map mana itu kayak ada bug jadi kayak nggak ada semacam elemen yang kokoh sehingga untuk kendaraannya itu bisa terjen ke bawah ya itu ada di jembatan mana gitu ya oke kita berhenti di bengkel sini aja ya tuh eh depannya bengkelnya ini apa ini bengkel oke ini ceritanya ini kita lagi perbaikan ini ya habis ngetrip ya perbaikan rutinan ini kita dan kita masuk ke bengkelnya karuseri yang ada di busit ya jadi kita itu enggak perlu lagi ya untuk sekarang itu pasang eh apa kodenai markas ya karena di busit ini udah bervariasi untuk bangunannya jadi enggak perlu lagi buat menambahkan misal rumah makan atau yang lain sebagainya gitu ya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya di channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit mania aberang-menikah enak 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 Terima kasih.